Selamat datang di Arsipedia Aidi. Varietas ikan cupang mulai berkembang seiring berkembangnya zaman. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan cupang cantik untuk akuarium. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Cupang Half Moon. Banyak dipilih karena keindahan ekornya, menjadikan Half Moon banyak dipilih sebagai cupang hias. Sesuai dengan namanya, yang berarti setengah bulan, cupang jenis ini memiliki sirip dan ekor yang lebar, dan juga simetris menyerupai bentuk bulan setengah. Faktanya, jika kamu membeli jenis Half Moon, namun ekor tak membentuk sempurna, maka ikan tersebut diragukan sebagai jenis ikan Half Moon yang sebenarnya. Sejarah mencatat bahwa Half Moon pertama kali dibudidaya di negara Pamansam oleh Peter Gordner pada tahun 1982. Walau demikian, Half Moon tercatat sebagai cupang yang paling banyak berasal dari negeri gajah putih, yaitu Thailand. Penghobi cupang mengenal jenis ini sebagai cupang hias yang berwibawa dan nampak tenang saat berenang di dalam air. Mereka terkenal sebagai ikan cupang dengan keindahan ekornya yang mampu mengembang hingga 180 derajat. Ikan cupang Half Moon mempunyai corak warna tubuh yang sangat beragam, mulai dari biru pekat, ungu, merah, dan kuning sebagai warna yang sering dijumpai. Mata ikan Half Moon berwarna hitam, besar, dan nampak dominan di kepalanya. Sementara sirip di punggungnya besar dan melingkar, sedangkan sirip bawahnya seperti tira yang membentang di bagian bawah perut. Ikan cupang jenis ini memiliki perawatan yang sulit jika dibandingkan dengan cupang jenis lain karena memiliki ekor yang lebar dan gampang terkena parasit. Jika terdeteksi parasit, maka ekor ikan ini tidak akan mengembang walau diadu sekalipun. Air sumur alami sangat cocok untuk jenis Half Moon. Sementara air cukup diganti jika terdapat kotoran dalam wadah ikan cupang. Untuk urusan makan, kutu air, atau bloodworm sangat cocok diberikan sehari dua kali sebagai makanan ikan ini. Naluri petarungnya juga harus diasah. Half Moon juga butuh dilatih mental dengan menggabungkan dengan cupang lain atau hanya sekedar diberi sekat. Hal ini untuk memastikan Half Moon sehat dan tidak ada parasit di ekornya. Kedua, Cupang Plakat Menurut sejarahnya, nama plakat berasal dari istilah negeri gajah putih Thailand yang artinya adalah tarung ataupun laga. Usut punya usut, Thailand memang memiliki tradisi adu cupang yang sudah melegenda. Karena hal inilah, ikan cupang aduan banyak diasosiasikan dengan negara Thailand. Plakat pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2000. Pertama dibawa ke Indonesia oleh breeder bernama Henry Gunawan, Joti Atmaja, dan Hermanus pada kontes ikan cupang. Hal itu untuk menyaingi ikan lohan yang saat itu juga sedang populer di Indonesia. Ikan cupang plakat merupakan jenis cupang aduan. Namun karena warnanya yang cantik, membuat banyak orang juga memelihara ikan ini sebagai ikan hias. Dari segi karakter, plakat berjendrek keras dengan sirip yang tegas merupakan ciri khas dari jenis ikan yang satu ini. Gerakan ikan cupang plakat tidak terlalu anggun, tapi terlihat lebih sangar. Secara kasat mata, sirip dan ekor cupang plakat biasanya pendek, tidak menjumbai seperti serit ataupun half moon. Karena pendek, sirip tersebut memberikan kesan kokoh dan juga kekar. Warnanya yang tidak terlalu mencolok, dengan tubuhnya yang cukup besar dan kokoh, sehingga sangat pas untuk dijadikan sebagai petarung. Cupang plakat memiliki ciri-ciri perilaku yang mirip dengan varietas cupang lainnya. Mereka dikenal dengan sifat teritorialnya dan menjadi agresif terhadap ikan lain. Sangat penting untuk memantau gerak-geriknya dan menyediakan ruang untuk tempat persembunyian. Hindari memberi tambahan batu maupun dekorasi yang bisa melukai sirip dan juga tubuh ikan. Karena berjenis aduan, usahakan agar memberinya kaca atau sekat transparan yang menghubungkan dengan ikan cupang jenis lainnya. Hal ini untuk melatih ikan plakat untuk tetap garang dan tidak mudah sakit. Ikan cupang plakat lebih fleksibel dalam hal perawatan, karena mereka tidak memiliki ekor yang menjuntai seperti half moon ataupun crown tail. Penggantian airnya cukup lima hari sekali. Teteskan cairan biru khusus ikan atau daun ketapang berwarna coklat tua kering, apabila ikan cupang plakat terlihat kurang prima, dan pemberian pakan berupa jentik nyamuk atau kutu air adalah perawatan yang wajib diberikan oleh penghobi ikan yang satu ini. Ketiga, Dumbo Air Meskipun temperamen, ikan cupang Dumbo Air bervariasi. Mereka dikenal sebagai ikan yang agresif, terutama ikan jantan yang sangat agresif dan tidak disarankan untuk memeliharanya dengan cupang lain dalam satu tangki yang sama. Namun, Dumbo Air perjantan dapat dipelihara dengan beberapa betina dalam satu tangki. Ikan cupang Dumbo Air hadir dalam tiga variasi warna alami, yaitu abu-abu, hijau kusam, dan juga coklat. Terlebih lagi, semua ikan cupang jenis ini memiliki sirip ekor yang besar, sehingga memberikan kesan mewah jika dilihat langsung. Saat ini, cupang Dumbo Air terdapat sebagai ikan yang rentan. Sebagian besar habitat alaminya sangat tercemar, dan sebagian besar dirusak untuk keperluan konstruksi dan juga pembangunan. Mereka berasal dari perairan hangat Asia, dan ikan ini dapat ditemukan di perairan tergenang, seperti dataran banjir, kanal, dan sawah di Vietnam, Thailand, dan di seluruh wilayah Delta Mekong. Penelitian telah menunjukkan bahwa cupang kuping gajah dapat tumbuh hingga panjang 6,5 cm. Mereka mungkin tampak lebih besar karena tubuhnya yang ramping dan siripnya yang besar dan mengambang. Perbedaan antara jantan dan betina yang sangat mencolok adalah ukurannya. Inilah sebabnya mengapa mereka dikenal sebagai ikan cupang Dumbo Air atau ikan cupang kuping gajah. Selain itu, cupang jantan cenderung sedikit lebih besar dibandingkan betina, meskipun perbedaan ini biasanya hanya sekitar 1,4 inci saja. Ada baiknya menambahkan substrat pasir halus untuk dasar tangki. Suhu tangki harus dijaga antara 22 sampai 23 derajat Celsius dengan tingkat pH antara 6,8 sampai 7,5. Makanan terbaik untuk ikan cupang ini adalah pelet atau serpihan khusus cupang. Makanan ini merupakan diet seimbang untuk ikan cupang dan juga nutrisinya. Selain itu, cacing darah dan serangga membantu mencukupi kebutuhan hewaninya. Sebagai spesies betta fish, menjaga akwarium agar tetap bersih dan bebas dari alga, memerlukan sistem penyaringan yang baik, lokasi yang tidak terkena banyak sinar matahari langsung adalah perawatan yang bisa dilakukan saat memelihara cupang jenis ini. Keempat, Crown Tail Memberi tampilan akwarium elegan bisa dengan menambahkan salah satu dari jenis cupang ini. Ikan cupang Crown Tail merupakan varietan betta splendens yang digemari para penghobi ikan hias. Ikan yang satu ini juga tergolong ikan cupang mahal karena cukup langka di pasaran. Ikan cupang Crown Tail merupakan ikan pribumi yang memang dilahirkan oleh para breeder dari daerah Sleepy di Jakarta. Ekor mahkota pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997. Perangai Crown Tail sama dengan ikan cupang yang lainnya yaitu agresif. Sehingga tidak heran banyak pecinta ikan cupang menjuluki ikan ekor mahkota ini dengan pangroker. Bahkan, keindahan ikan cupang serit sudah diakui dunia dan dipertandingkan di Internasional Beta Kongres karena variasi keindahannya. Disebut Crown Tail atau ekor mahkota karena bila dibalik menghadap ke atas, serit-serit pada ekornya terlihat seperti mahkota raja. Istilah Crown Tail biasanya disingkat juga menjadi cete oleh orang-orang penggemar ikan cupang. Crown Tail memiliki bentuk sirip yang berbeda dengan jenis yang lainnya. Sekilas dilihat, sirip ikan ini terlihat seperti layar robek berbeda dengan Half Moon, Dumbo Air, dan juga Giant. Jenis ikan cupang serit memiliki banyak varian. Di antaranya serit tunggal, di mana dalam setiap serit hanya terdapat satu tulang sirip. Ada juga yang berserit dua atau serit ganda. Ikan cupang ekor mahkota memiliki sedikit selaput di antara duri panjang sirip dan ekornya yang seolah terlihat seperti ditutupi paku. Jamu kuat, berupa air rendaman daun ketapang kering, dan dijemur 15-30 menit di bawah sinar matahari dapat membuat kondisi kesehatan ikan tetap terjaga. Pola makan yang seimbang sangat penting untuk kesehatan cupang Crown Tail. Mereka adalah ikan karnivor dan harus diberi pakan pelet berkualitas tinggi sebagai makanan pokok mereka. Selain itu, mereka menyukai makanan seperti cacing darah, udang air asin, atau dapnia untuk memberikan variasi makanan. Kelima, Double Tail Kebanyakan nama jenis cupang memang diambil dari segi fisiknya, tak terkecuali untuk Double Tail Betta Fish. Ikan ini memiliki ekor seperti terbelah dua dengan gradisi warna berbeda, menjuntai dengan keindahan ekornya, sangat khas dan bagus warnanya. Manusia awam akan paham bahwa ikan cupang Double Tail termasuk ke dalam jenis ikan cupang hias. Ekor ganda miliknya terlihat begitu cantik, indah, dan menawan, membuat siapa saja betah melihatnya. Selain itu, ikan ini juga memiliki pangkal sirip punggung dan sirip anal yang sama rata. Pada saat mengembang sempurna, keseluruhan sirip akan membentuk suatu kesamaan yang berupa lingkaran utusimetris. Posisi belahan ekornya tepat berada di tengah. Ekor yang terbelah ini merupakan hasil dari mutasi genetik yang mungkin terjadi pada tiap ikan cupang. Ikan cupang Double Tail sering dibilang mirip dengan Half Moon. Perbedaan yang membedakan terletak pada tubuh Double Tail yang memiliki ekor terbelah atau bercagak dua. Karena keindahan warna dan belahan ekor inilah yang membuat harga ikan ini menjadi sangat mahal. Harga ikan cupang Double Tail cukup mahal, baik itu bibit ataupun indukan. Hal ini karena jenis ikan cupang Double Tail agak sulit dikembang biakan karena tak mudah ditemui di pasaran. Ikan ini memerlukan penanganan khusus ketimbang jenis ikan cupang yang lainnya. Maka dari itu, penghobi harus rajin merawat, memberi makan, dan mengganti air akwarium agar ikan terjauh dari stres. Double Tail juga rentan terhadap penyakit, jamur, dan juga kematian dini. Ikan ini telah dibiarkan selama bertahun-tahun untuk mempercantik sirip dan variasi warna ikan jantan serta menjadikannya semakin agresif. Oleh karena itu, hanya satu pejantan yang boleh dipelihara di dalam akwarium. Namun, betina yang lebih kecil dan bersiri pendek bisa disatukan bersama-sama. Selain itu, pejantan dan betina hanya boleh ditempatkan bersama sementara untuk tujuan berkembang biak. Betina bisa berwarna-warni seperti jantan meskipun mereka jarang memiliki sirip panjang. Lingkungan yang ideal untuk ikan cupang adalah akwarium dengan filter yang baik dan suhu stabil antara 23-29 derajat Celcius. Keenam, Cupang Giant Namanya adalah representasi dari bentuk tubuhnya yang berarti raksasa. Ikan cupang giant atau giant betta fish merupakan salah satu jenis ikan aduan yang mempunyai ukuran paling besar di antara jenis ikan cupang yang lainnya. Thailand lagi-lagi menunjukkan eksistensinya di dunia percupangan. Ikan hias ini pertama kali dikembang biakan oleh Tuan Atapon dan putranya Nyonya Nate yang berasal dari Thailand. Cupang raksasa ini dikembangkan dari cupang pelakat yang disilangkan dengan cupang yang lainnya. Tak hanya badannya yang besar, ikan cupang giant harganya juga lebih besar dibanding yang lainnya. Bahkan ikan ini bisa mencapai 5 juta per ekornya. Pada umumnya, ikan cupang giant punya warna tubuh putih dan ekor warna biru atau hitam. Tubuhnya lebih besar dan kekar, matanya juga lebih lebar dan bulat sempurna. Ukurannya yang besar membuat ekornya juga lebih lebar seperti bendera melayang jika dilihat dari samping akuarium. Ikan cupang giant banyak diambil dan dikawin silangkan dengan jenis ikan lainnya. Sehingga sekarang bisa ditemukan di berbagai belahan dunia mulai dari Indonesia, Amerika, dan juga Jepang. Sehingga saat ini terdapat berbagai jenis ikan cupang raksasa diantaranya half moon giant, double tailed giant, dan crown tailed giant. Merawat ikan cupang giant hampir sama dengan perawatan cupang jenis lainnya. Hanya saja disarankan untuk menambah gelembung udara. Hal ini agar ikan cupang giant semakin aktif dan agresif. Karena sebenarnya karakter ikan ini lebih mager untuk beraktifitas. Untuk urusan makanan, ikan ini membutuhkan jumlah makanan yang lebih besar daripada ikan cupang normal. Pemberian makanannya mencapai 3 kali dalam sehari. Kondisi air juga patut diperhatikan. Dengan kondisi air yang jernih, ikan ini mampu bertahan lebih lama dan dapat tumbuh lebih besar mencapai panjang 10 sampai 15 cm. Mempertahankan kualitas air sangat penting untuk kesehatan cupang. Penggantian air secara teratur, penyaringan yang tepat, dan pemantauan parameter air seperti suhu, pH, amonia, dan kadar nitrit sangat penting untuk memastikan lingkungan yang bersih dan juga stabil. Sebisa mungkin beri tempat yang nyaman untuk ikan jenis ini dan pasang kaca atau sekat pembatas dengan ikan cupang lainnya untuk tetap menjaga kondisi ikan cupang giant agar tetap garam. Ketujuh, Vailtail Ikan cupang Vailtail adalah ikan cantik dengan ekor panjang tergerai yang hadir dalam berbagai warna cerah dan dapat hidup hingga 5 tahun dan bisa tumbuh hingga 3 inci. Dari segi fisik, pejantan Vailtail Betavish biasanya lebih besar daripada betina dari jenis spesies ikan ini. Ikan jantan memiliki warna yang lebih mencolok dan ekor yang memanjang dibandingkan ikan betina yang lebih polos dan memiliki sirip lebih pendek. Kemewahan jenis cupang yang satu ini terlihat melalui variasi warna yang dimilikinya. Vailtail identik dengan warna biru, pirus, hijau zamrut, merah, oranye, serta kuning cerah. Cupang Vailtail adalah pilihan populer untuk hewan peliharaan akuarium karena kepribadiannya yang tenang. Mereka bisa menjadi agresif karena berada di sekitar cupang lainnya. Mereka adalah ikan tropis dan terbiasa hidup di suhu air antara 24 sampai 28 derajat celcius dengan tingkat pH antara 6,5 sampai 7,5. Untuk menciptakan habitat yang cocok bagi cupang Vailtail, tiru lingkungan asli mereka di perairan yang mengalir lambat atau tenang dengan suhu hangat dan daun ketapang membantu menjaga lingkungan yang sehat. Menjaga kualitas air sangat penting untuk kesehatan ikan cupang Vailtail. Penggantian air secara teratur sekitar 25 sampai 50 persen volume tangki setiap minggu membantu menghilangkan limbah dan menjaga kestabilan parameter air. Cupang adalah pemakan serangga dan membutuhkan cacing darah serta makanan berprotein tinggi. Cupang Vailtail adalah spesies Asia Tenggara yang ditemukan di negara-negara seperti Thailand, Kamboja, Indonesia, dan Vietnam. Mereka menghuni sawah di alam liar dan awalnya dipelihara oleh penduduk setempat untuk dikembang biakan yang berfungsi sebagai petarung dalam kompetisi taruhan. Cupang Vailtail terbiasa hidup dengan ukuran tangki 5 galon karena menyediakan lebih banyak ruang untuk berenang dan eksplorasi. Menyediakan banyak tempat persembunyian dan tempat untuk dijelajahi seperti goa, tanaman, dan dekorasi akan baik untuk pertumbuhannya. Kedelapan, Fancy Betta Fish Ikan cupang dengan harga termahal ditempati oleh jenis ikan cupang Fancy dengan ukuran sirip yang tidak sebesar ikan cupang Half Moon namun dilengkapi dengan warna yang sangat cantik dan gradasi warna yang beragam hingga 3 dimensi. Ikan cupang Fancy merupakan ikan cupang yang hadir dalam berbagai macam warna dan corak serta diberi nama sesuai dengan warna ikannya. Terdapat lebih dari 3 warna dalam 1 ikan. Bentuk tubuh cupang Fancy lonjong dan siripnya tidak sebesar ikan cupang Half Moon. Siripnya yang lebih kecil dan sedikit memanjang tidak berbentuk lebar. Mata ikan cupang Fancy berbentuk bulat sempurna dan berwarna hitam dan apapun kombinasi warna di tubuhnya, matanya tetap berwarna hitam pekat. Jika kamu perhatikan, mereka memiliki sirip pendek dan melebar seperti pelakat namun dari segi warna jauh lebih beragam. Kita bisa menikmati terangnya warna biru, merah, pink, ungu, putih dan masih banyak lagi yang lainnya. Fancy betta fish adalah pilihan utama bagi penghobi yang menyukai warna ikan cupang. Mereka berasal dari Thailand, hasil dari uji coba kawin silang dari jenis pelakat selama bertahun-tahun. Saat ini, Fancy betta fish bisa ditemukan di Thailand, Jepang, Amerika, Inggris dan juga Indonesia. Ikan cupang jenis ini terkenal dengan kombinasi warna yang bergradasi seperti lukisan. Untuk harganya, spesies ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal tergantung pada seberapa unik corak warna yang dimilikinya. Di pasaran, satu ekor Fancy betta fish dibanderol 100 ribu per ekor. Sementara untuk ikan cupang Fancy juara mencapai harga 2 juta per ekornya. Banyaknya jenis cupang mampu untuk memperindah tangki akuarium rumah. Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye. 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 Terima kasih.